Pertama saat ini masih berada ditarahkan ya Bu, apakah sudah ada Bu hasil dari mediasi terkini? Belum ada Mbak. Kenapa itu Bu? Sebenarnya gini kan, waktu kan gini, hari pertama kami bertemu dulu dengan orang tua dan juga dengan anak-anak ya. Artinya kan pada kondisi itu kami mencoba untuk anak-anak ini kita dengar dulu pendapatnya, kita dengar suaranya gitu ya, kemudian orang tua. Nah esok harinya kami akan mengklarifikasi kepada pihak sekolah. Nah pada saat kami datang ke sekolah itu sebenarnya jajaran dinas tuh pada datang. Nah di dalam proses ketika datang itu sebenarnya sudah ada mengerucut dalam satu proses pembicaraan Kepala Dinas Pendidikannya tiba-tiba mengatakan bahwa akan dinaikkan kelas untuk tidak naik kelas yang ketiga ini. Itu bukan kami yang bilang gitu. Jadi artinya pada saat itu pihak identifikasi Mendikbud maupun KPAI kan sedang berbicara soal ini ya, klarifikasi, solusi, dan lain-lain. Tiba-tiba Kepala Dinasnya sendiri yang mengatakan itu gitu. Nah lalu Kepala Dinas mengajak kami ke ruangan berbeda dari ruang pertemuan. Nah saat itu kami ya sudah bersyukur lah ya. Artinya ini ada niat baik, ada upaya untuk menaikkan kelas anak nih ya. Dengan mempertimbangkan psikologi anak. Berarti kan ada kepentingan terbaik bagi anak gitu. Nah itu besok harinya, hari ini maksudnya, kami bertemu di pemerintah kota. Karena disitu kan ketemu dengan, tadi ditemui oleh asisten pemerintahan ya, wakili wali kota, kemudian ada inspektoratnya daerah, kemudian juga ada jajarannya. Nah disitu mentah gitu, mentah kembali. Justru aneh gitu, ketika tidak, nah apa, keputusan untuk, kan saya mengerucutkan dua. Ada dua usulan yang nampaknya diterima. Jadi waktu itu, pertama Kepala LPMT Kepulauan Riau mengatakan, bagaimana kalau agama, pelajaran agama anak-anak ini, karena bermasalah pada praktik. Jadi ada tiga aspek penilaian, yaitu aspek konektif atau pengetahuan, kemudian aspektif sikap, dan satu lagi adalah aspektif psikomotorik atau nilai praktik. Nah selama ini yang bermasalah di nilai praktik. Jadi kalau pengetahuan nilainya bagus, bahkan 100, sikapnya sangat baik, katanya anak-anak ini dan sopan, nah masalahnya di nilai praktik karena ada perbedaan akhida. Lalu di situ diusulkan, bagaimana kalau bicara akhida praktiknya sama komunitas agama. Nah ini sudah kami kemukakan, tidak ada respon, tapi yang satu lagi yang soal kenaikan anak-anak ini. Nah tiba-tiba kok, kami menunggu, menunggu pihak pemerintah pusat KPAI dan Ijen Kemenidus bersurat, perintahkan kami naikin anak-anak gitu loh. Resultnya begitu ya, tentu kami bukan kewenangannya kok, dan bukan permintaan kami loh. Kalau itu kan kewenangan sekolah gitu, naikin atau tidak naikin anak-anak. Oke berarti Bu, belum ada kesimpulan ya Bu, sebelumnya Kepala Dinas sudah mengatakan akan menaikkan kelas, tapi ternyata setelah berbicara dengan Pemko Tarakan, ini mentah kembali, jadi sampai sekarang belum ada status quo ya Bu? Iya, jadi belum ada. Bahkan meminta supaya kami akan lakukan itu kalau ada surat rekomendasi dari Ijen Kemenidus gitu ya. Nah, kan bukan kewenangan kami memerintahkan naik kelas atau tidak gitu. Jadi itu bukan kewenangan Ijen, bukan kewenangan KPAI, kami nggak bisa dong melakukan satu perbuatan yang jelas tidak merupakan kewenangan kami. Itu namanya kami menyalahgunakan kewenangan gitu. Tentu kami hanya bisa. Berarti sekarang kewenangannya ada di mana ini Bu Retno? Apakah nanti akan menunggu dari pusat atau bagaimana? Nggak bisa dari pusat, kan itu kewenangan menaikkan atau tidak bergantung Dewan Guru. Dewan Guru kan ada di sekolah itu. Jadi perundang-undangan kita, ya undang-undang sidik, nasab undang-undang guru dosen, itu menyerahkannya kepada Dewan Guru. Nanti Dewan Guru akan berapa untuk menyatakan remedial anak ini pada pelajaran agama aja kan, karena pelajaran yang lain itu nilainya tinggi-tinggi. Jadi hanya agama yang tidak tuntas. Nah berarti ini dituntaskan. Nah ini dituntaskan. Dengan akan dituntaskan. Ini ya Dewan Gurunya dong. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News.